Rivali Bawo diumumkan jadi salah satu dari 25 pemain yang dilepas persis solo musim depan. Ya dia sejatinya memberi sumbangsi besar buat Laskar sambernyawa musim lalu. Kenny dengan sumbangsi membawa tim ini promosi ke Liga 1 dan juga jadi juara Liga 2 2021. Bawo diumumkan ke Liga 1 dan juga jadi juara 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 Liga 1 dan juga jadi juara. Usai membawa persis juara, dia dipinjamkan ke PSS Leman untuk menentaskan musim Liga 1 2021-2022. Namun setelah kompetisi Liga satu musim lalu berakhir, kontrak Rivali di Persis juga berakhir akhir April ini. Namun manajemen memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain kelahiran kurun takat tersebut. Ternyata pelabuhan baru pemain berposisi winger ini adalah menuju ke Madura United. Selasa siang, klub ini memastikan merekrut Rivali untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2022-2023. Selamat bergabung kembali dalam squad sapi kirap. Rivali bawoh, mari berjuang bersama. Tulis pernyataan resmi Madura United di akun Instagramnya. Ya, Rivali pernah berseragam Madura United pada musim 2020. Selain Madura United dan Persis, pemain asal Gorontalo tersebut juga sempat berseragam Persigo Gorontalo, Kalten Putra, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan PSS Leman. Sebelumnya, Rivali juga sudah berpamitan dengan Persis Solo melalui cuitannya di akun media sosial pribadinya. Assalamualaikum, pengalaman luar biasa bisa gabung bersama tim. Saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan izin pamit dari jajaran CIO Manager dan Manajemen Klub Persis. Semoga Persis jaya selalu dan sukses buat kawan-kawan semua. Tulis Rivali di akun Instagram pribadinya. Terima kasih telah menonton!